Halo, Bapak Ibu Sahabat Semata SN. Pada video kali ini kita akan membahas terkait produk domestik regional bruto. Apa makna dari wilayah domestik dan regional? Domestik atau regional dapat diartikan sebagai sebuah daerah provinsi ataupun kabupaten kota. Transaksi ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi di suatu wilayah tersebut tanpa memperhatikan transaksi dilakukan oleh masyarakat di wilayah tersebut ataupun masyarakat dari wilayah lain. Produk domestik merupakan semua barang dan jasa dari hasil kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik tanpa memperhatikan faktor produksinya apakah berasal dari daerah domestik ataupun bukan. Apa itu produk regional? Produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh residen. Nah, jadi apa itu PDRB? PDRB merupakan jumlah nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh wilayah tertentu dalam periode tertentu. PDRB juga merupakan seperangkat alat data ekonomi yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Terdapat dua jenis perhitungan dalam PDRB. Yang pertama merupakan PDRB atas dasar harga berlaku dan yang kedua adalah PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan nilai barang dan jasa yang dihitung berdasarkan pada harga di tahun berjalan. PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah dari barang dan jasa di tahun tertentu yang dihitung berdasarkan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai acuan dasar. Terdapat tiga kegunaan PDRB. Yang pertama menyusun formulasi kebijakan. Yang kedua adalah penetapan pajak. Dan yang ketiga adalah kajian ekspor-impor. Demikian video kali ini tentang produk domestik regional bruto bersama saya Fahmi Peneliti Smart ID. Sampai jumpa di video selanjutnya.